Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Handak wa syukran lillah salatak wassalaman ala rasulillah amma badu Pertama-tama dan yang paling utama Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur ke dirat Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu zat yang telah menciptakan dua lisbe dunia Yang mana tidak akan bertahan satu jikalau tidak ada dua Maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya Si cantik dan si buruk rupa hingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi Selanjutnya salawat berbikaikan salah Marilah sama-sama kita sejukkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah memayu kita dari panasnya mentari-mentari jahilnya Hingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam Alhamdulillah Hadirin kaum muslimin rahimah Pada kesempatan hari ini izinkanlah saya untuk berpidato Yang bertema adab kepada kedua orang tua Yang merupakan kesempatan sentunan dan beralat baik kepada kedua orang tua Masuk rumah saja ada adabnya Keluar masjid jangan lupa berdoa Bertemu guru salam senyum sapah Apalagi dengan kedua orang tua kita Betul apa betul? Betul Nah kalau boleh bertanya Siapa sih orang yang paling berhak dengan adab terbaik yang kita miliki? Mungkin ada yang menjawab tetangga, kerabat dekat, kakek, nenek, paman, bibi Atau guru-guru kita? Ya memang semua jawabannya benar Namun yang paling tepat adalah kedua orang tua kita Ada yang tahu kenapa? Karena mereka merupakan sebab kita ada di dunia ini Dan mereka rela mengerahkan apa yang mereka miliki Demi berdiri kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran Al-Isra'u ayat 23 yang berbunyi Al-Isra'u ayat 23 yang berbunyi Yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kau tidak menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya Maksud dari ayat tersebut Kita sebagai anak Seusah beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Kita hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua kita Karena betapa kuliahnya mereka Sehingga Allah menempatkan perintah berbakti kepada mereka Persis setelah perintah menyembahnya Dan ingat Ridha Allah pada ridha orang tua Seperti juga murkanya Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w Ridha Allah tergantung pada murka orang tua Hadis riwayat atin mizi Hadirin ka muslimin rahimah Masa rupa sih sama lagunya bang haji roma irama Hai manusia Tereng-teng-teng Hormati ibumu Yang melahirkan Dan membesarkanmu Darah dagingmu dari air susunya Jiwa ragamu dari kasih Sayangnya Dialah manusia Satu-satunya Yang menyayangimu Tanpa ada batasnya Hadirin ka muslimin rahimah Meski kita sudah sukses Dengan hata yang melipa Kebun duas yang gemaripa Membangun rumah bewa Bungung baga Meningkat yang gagah Dengan mobil yang wah Yang mencukupi seluruh kebutuhan mereka Namun Itu belum tentu cukup Untuk membayang jasa-jasa mereka Dan hal yang harus kita ketahui Karena begitu baiknya mereka kepada kita Meski kita sudah dibesarkan Namun sekalian-sekala kita diantarkan Kuliah didaftarkan Khususan dicarikan Rumah dibuatkan Terus dinikahkan Setelah mendapat momongan Jadi penitipan seperti peti asuhan Ini namanya Bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tua Tapi kedua orang tua yang berbakti kepada anaknya Hadirin kaum muslimin rohimah Adapun adap-adap terbaik yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam misalahnya Al-Azabiddin yaitu yang pertama Mendengarkan kata-kata orang tua Setiap kali orang tua berbicara kita harus mendengarkan dengan baik Terutama ketika orang tua berbicara serius memberi nasihat Yang kedua Mematuhi perintah-perintah orang tua Anak harus patuh kecuali perintahnya Berkentangan dengan syariah Allah SWT Yang ketiga Memenuhi panggilan orang tua Anak harus menjawab panggilan orang tua Begitu mendengar orang tua memanggilnya Yang keempat Tidak memandang mereka dengan rasa curiga Dan tidak membatah perintah mereka Seorang anak harus berperasakan baik kepada kedua orang tuanya Hadirin kaum muslimin rohimah Semoga kita semua dapat menerapan adap-adap mulia kepada kedua orang tua kita Amin Amin Hadirin kaum muslimin rohimah Sekian perintah yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kegerangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, nasiap tangannya buat Inaya